Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di Kepo, kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah, founder kirim.email sekaligus host Anda untuk episode kali ini. Oke, kali ini kita akan bahas dikit mungkin keluar dari jalur email marketing gitu ya, tapi ke basic adab ya, saya bilangnya dasar-dasar adab dalam bisnis gitu loh ya. Karena buat saya adab lebih dari sekedar kesopanan atau berperilaku baik. Oke, karena saya lihat generasi di bawah saya, banyak yang secara IQ cerdas luar biasa, secara idik, cemerlang, secara kemampuan, skill, wow. Saya takjub sama anak-anak muda yang usianya mungkin setengahnya saya gitu ya. Tapi saya ngerasa kok adabnya banyak yang kurang gitu loh ya, cara bertutur kata, cara ngomong sama orang. Ya saya tidak ngerasa saya jauh lebih tua daripada dia untuk dia harus menghormati saya bagaimana, enggak. Tapi saat saya melihat orang ini, saya melihat anak-anak muda ini ngobrol ke orang lain yang jauh lebih tua daripada saya, di situ saya ngerasa bermasalah. Di situ saya ngerasa, wah ini anak-anak ini nggak seharusnya ngomong begini ke bapak itu gitu loh. Nah saya ngerasa seperti itu. Karena saya belakangan sering banget ngerasa seperti ini, makanya saya ngerasa saya harus sedikit share, paling tidak apa yang saya lakukan dalam menjaga adab. Ya saya manusia biasa yang rawan juga kesalahan, pastinya. Dan saya beberapa kali ditegur sama guru-guru saya tentang masalah-masalah adab seperti ini. Dalam penyebutan sapaan di dalam email, atau di dalam SMS, dalam chat, atau saat ngelepon, saya sering ditegur. Dan saya akan membawa pelajaran-pelajaran itu ke episode kali ini. Yang paling simpel dulu dalam sapaan. Saya kalau baru ketemu, dan apalagi saya tidak tahu usianya berapa, saya tidak tahu perawakannya seperti apa, by default saya akan langsung manggil bapak atau ibu. Saya akan langsung manggil bapak atau ibu. Ya mau orangnya masih muda, walaupun misalnya beliaunya datang ke saya nge-whatsapp gitu ya. Halo mas, saya Indri. Saya melihat profile picture-nya masih muda, saya by default akan tetap manggil ibu. Nanti kalau sudah kenal, sudah ketemuan, sudah ngobrol, ya mau panggil mbak, atau mungkin panggil nama saja, karena mungkin terlihat ada jauh lebih muda, itu urusan nanti. Tapi saat baru kenal, apalagi urusannya bisnis, ya sudah langsung hubungin, sudah memang mau ngomongin bisnis, by default saya akan manggil bapak atau ibu. Walaupun usia kami sama, atau mungkin dia di bawah, saya akan manggil bapak atau ibu. Kalau saya panggil nama, saya pakai pak atau bu, misalnya namanya tadi Indri, saya akan panggil bu Indri, misalnya namanya Anton, saya akan manggil Pak Anton. Kalau saya tidak nyebut nama, saya akan panggil bapak atau ibu. Contoh dalam percakapan saya hari-hari. Iya Pak Anton, memang seperti itu. Pak Anton. Iya Bu Indri, benar, memang seperti itu. Iya Bu Indri. Tapi kalau saya tidak menyebutkan nama, maka saya akan panggil dengan lengkap bapak atau ibu. Misalnya, iya bapak, benar bapak. Atau, iya ibu, benar ibu. Nah, itu contohnya. Beberapa kali lah saya melakukan kesalahan seperti ini, dan Alhamdulillah banyak yang mengingatkan saya. Karena ini saya berusaha meneruskan apa yang saya terima. Oke, itu default yang pertama dalam percakapan. Saya by default akan manggil bapak atau ibu. Artinya, apapun kondisinya, saat pertama kali whatsappan, pertama kali telegraman, saya akan langsung manggil bapak atau ibu. Atau, saya memang sudah tahu orangnya, tapi mungkin belum pernah ngobrol. Misalnya, kemarin, saya dapat nomornya mas dari mbak ini. Kayak ini mas namanya. Nah, saya tahu ini orang lebih muda atau paling nggak sebaya. Saya langsung, oh iya mas, dari temannya mbak ini ya. Nah, langsung. Kenapa? Sudah ada mutual friend, saya bilangnya. Pernah kenal, mungkin pernah kenal, tapi pernah papasan, pernah di satu event yang sama, tapi belum pernah ngobrol. Maka saya sudah bisa langsung ke mas atau mbak. Ya, supaya lebih casual. Saya juga nggak mau terlalu resmi. Karena buat saya, deal-deal bisnis yang besar malah terjadi di situasi-situasi yang non-bisnis gitu loh. Itu acuan pertama. Itu pegangan pertama saya kalau urusan anda, pesapaan. Dan di setiap akhir kalimat, saya selalu dengan pesapaan. Iya bapak, iya ibu, iya Pak Anton, iya Bu Indri, selalu ada pesapaan. Di setiap menutup kalimat. Jadi begitu bapak. Nah, apalagi baru ketemu nih ya, baru kenal. Nah, anak-anak sekarang kalau ngomong banyak kan ya nggak semua ya. Semua yang generalisir, pesalah. Saya pernah ketemu anak muda luar biasa banget, namanya Yasa Singgi. Nanti saya pernah undang ke podcast-nya yang lama, radiokbo.com. Episodenya akan bisa anda dengar lagi, kalau mau anda dengar lagi, di kepo.blog. Yasa adalah salah seorang anak muda yang dari sisi adab dan tutur kata bahasa semuanya luar biasa. Orang yang bener-bener, apa ya, sama orang yang, sama orang lain lah. Saya nggak bilang dia hanya sama orang yang lebih tua seperti itu. Tapi saya ada sama orang lain memang, wow gitu loh ya. Sangat baik berlakunya. Ini Yasa Singgi. Saya akan sertakan link-nya di kepo.blog. Silahkan kunjungi kepo.blog. Untuk mendengarkan obrolan saya sama Yasa, itu isinya bagus banget. Yasa adalah founder Men's Republic, perusahaan fashion dan sepatu gitu. Sangat baik anda dengar. Bagaimana kalau ketemuan, meeting? Peraturan pertama saya adalah 5 minutes early is late. Jadi 5 menit lebih cepat adalah terlambat. Kalau kita ketemuan, misalnya di mana? Di sini. 5 minutes early is late. Misalnya ketemuan jam 1, maka jam 1 kurang 5. Atau jam 12.55 gitu ya. Itu saya terlambat. Jadi itu prinsip saya. Ya beberapa kali saya memang terlambat. Tapi ya saya berusaha, apalagi Jakarta ya. Kalau meeting di Jakarta yang nggak ketebak. Karena saya bukan orang Jakarta. Saya nggak tahu jalan-jalan tikus. Kadang kalau pakai wazie juga, wazie juga sering menyesatkan gitu ya. Wazie ya, bukan wazie. Aplikasi GPS gitu ya. Mapping juga sering menyesatkan. Jadi beberapa kali di Jakarta saya terlambat meeting. Dan itu sangat saya sesalkan sampai sekarang. Tapi sudah itu jadi pelajaran. Maka dari situ saya berprinsip 5 minutes early is late. Jika Anda datang ke ruangan itu atau ke lokasi yang ditentukan 5 menit lebih cepat dari semua orang, maka Anda terlambat. Dan 5 minutes early is late ini kemarin menimbulkan efek yang luar biasa banget bagi saya paling tidak. Saat saya diundang sama Facebook, Facebook workplace, di sebuah event, saya datang pertama kali. Saat semua orang belum datang, panitiannya baru datang satu orang gitu ya. Saya datang dan terlihatnya di sana sudah ada tim Facebook yang dari Singapura. Kita ngobrol dan dia, wow katanya, dalam bahasa Inggris tentu saja ya. Wow, Anda datang paling cepat. You sure early, dia bilang, datang paling cepat. Saya mau bikinnya jadi habit, saya bilang sama dia. Bahwa buat saya 5 minutes early is late. Jadi saat, kalau bisa ya sebelum tadi masnya datang, saya duluan datang. Saya ngomong itu dalam bahasa Inggris ke dia. Dan dia, wah ya saya duluan datang karena saya nginep di sini. Dia bilang, itu dia yang nginep di hotel itu. Jadi dia bilang, dari pagi udah di situ. Dari pagi banget udah di situ. Dan itu menimbulkan efek yang luar biasa. Sampai sekarang kita masih ngobrol. Dan itu sepertinya, karena saya datang cepat, dia datang cepat. Jadi kita banyak banget waktu ngobrol sebelum semua orang datang. Jadi saya banyak dapat insight dari Facebook. Saya banyak banget belajar, kita banyak banget ngobrol. Kita tukeran kartu nama, kita tukeran nomor WhatsApp. Kita ngobrol sampai sekarang. Jadi efeknya sangat luar biasa ke saya. Jadi, when this early is late, kalau bisa datang, bukan on time. Kalau bisa jauh lebih cepat. 10-15 menit sebelum ketemuan. Terus saat Anda sudah tiba duluan, berdirilah saat tamu Anda datang. Atau saat lawan bicara Anda datang. Berdiri, jangan duduk. Jangan lagi, ngapain lagi makan misalnya. Ya, saran saya jangan pesen makanan dulu lah. Atau misalnya lagi kerja, lagi buka laptop, atau lagi megang HP. Letakkan semuanya, tutup semuanya. Berdiri dulu, sambut. Jadi itu adab-adab yang kecil. Yang bisa Anda lakukan. Perlakuan perlaku-perlaku kecil yang berdampak besar menurut saya. Jadi berdiri saat orang masuk. Hentikan semua yang Anda lakukan. Karena saya banyak banget saat saya nyampe. Saya banyak banget melihat beberapa lawan bicara saya lagi masih megang HP, lagi apa. Dan itu sangat tidak menyenangkan buat saya. Next, saat ngirim email. Saat Anda ngirim email attachment, tulislah pengantar. Jangan ngirim email yang isinya hanya attachment. Ini simple, sepeli, tapi banyak banget yang masih melakukannya. Saat saya kemarin buka loongan beberapa kali, dikirim.email. Banyak banget yang ngirim email isinya kosong, tidak ada, Assalamualaikum, tidak ada, padahal orang Muslim, saya tahu. Tidak ada, langsung ngirim isinya attachment. Wah, itu menurut saya, ini untuk ngelamar kerja loh. Menurut saya agak kurang ajar. Maaf, tapi itu yang saya racakan. Anda mau ngelamar ke tempat saya. Anda yang memperkenalkan diri itu sama kayak Anda datang ke rumah saya atau ke kantor saya, langsung ujub berat ini loh, surat gitu loh. Tidak kenalan, tidak apa, terus pergi. Itu efek kesayanya tidak enak banget. Dan saya yakin kalau Anda saya gituin, juga Anda akan enak banget sama saya. Walaupun kita sudah ngobrol intens, misalnya Anda sudah ngobrol intens sama partner Anda itu ya, di Telegram atau di WhatsApp, saya kirim liat email ya, misalnya gitu ya. Tetap sertakan salam, ini file yang Anda minta, terima kasih. Itu aja itu menjadi, sesimpel itu menjadi. Jadi jangan langsung kirim email yang isinya attachment, itu salah banget dan itu masih banyak banget yang melakukannya. Saya menghitung rata-rata hampir 40%, jadi sekitar 30-an persen dari ratusan pelamar yang masuk kemarin ke kirim.email saat saya buka luangan, itu 30% plus-plus itu kosong. Isi emailnya hanya attachment. Dan surat lamaran kerjanya itu di dalam attachment itu. Yang which is saya harus ekstrak dulu dari file zip gitu ya, di ekstrak dulu, baru saya baca, oh ini ada surat di dalamnya. Ya, kelamaan. Terlalu banyak effort saya dan itu sebagus apapun isi CV-nya, itu sudah nilai merah banget buat saya. Dan makanya yang Alhamdulillah sekarang semua yang tergabung di kirim.email itu isi emailnya semuanya bagus-bagus ya. Dan Alhamdulillah memang beneran solid. Insya Allah kita sekarang ya. Terus, dalam ngirim email, misalnya Anda sudah menuliskan emailnya, jangan gunakan singkatan. As, aduh. As itu bahasa Inggris artinya maaf bokong gitu loh ya. Dan bayangkan email Anda dibuka pakai as gitu. Aduh, ya nggak enak banget. As-WRWB ya. As-WRWB gitu loh. Aduh, ya. Udah lah, tulislah. Assalamualaikum. Atau Bismillah seperti saya. Bismillah. Bapak, ini saya Fikri. Blah-blah-blah-blah-blah-blah ya. Simple, ngena, tapi tidak ada singkatan. Dan hati-hati dalam pembicaraan kata, nggak ada singkatan. Dan jangan gunakan islah-islah yang yang Anda gunakan untuk chatting sama temen lah sehari-hari gitu ya. Apalagi saat pertama kali ngimil. Wah, itu bahaya banget. Dan lagi, sayangnya banyak yang melakukan. Banyak banget yang ngirim email ke saya dengan singkatan-singkatan yang tidak proper menurut saya, tidak pantas menurut saya. Maaf, ya. Tapi banyak banget. Oke. Terus, saat mau melepon, ada baiknya Anda email, chat, atau schedule lah intinya. Mau email, mau chat, mau telegram, WhatsApp, terserah. Tapi ada semacam pembuka sebelum Anda melepon. Ya. Hampir semua saat saya berurusan sama PR, perusahaan PR, public relation dari perusahaan-perusahaan besar, kayak kemarin Facebook, sama kemarin kita sempat sama beberapa perusahaan lain lah ya. Saat PR datangin saya, mereka selalu schedule dengan sangat baik sekali. Siang Bapak Fikri, saya erini dari PR-nya ini. Oh iya. Kita boleh nggak teleponan jam berapa ya enaknya. Nah, selalu seperti itu. Nggak langsung jemburk telepon. Halo, saya ini. Bisa aja orang yang ada telepon lagi meeting, lagi di jalan, atau lagi ngisi seminar, atau lagi apalah. Dan sekarang saya pernah mengalami semua itu. Jadi, schedule ahead, schedule di depan, sebelum menelpon, chat, email, atau gunakan media lain, Facebook Messenger misalnya, terserah. Yang penting ada semacam pembukaan. Jangan mengutarakan semua isi yang mau Anda sampaikan di chat, jangan juga langsung menelpon. Jadi, tengah-tengahnya. Chat dulu. Boleh kasih yang menelpon, kalau boleh jam berapa, atau bagaimana nanti gitu ya. Baru Anda teleponan abis itu. Terus, saat meetingnya duduk, duduklah di bagian ujung meja, jadi bisa melihat semuanya. Misalnya, Anda ada meja yang square, petak gitu ya. Nah, selalu duduk di ujung, entah itu di sudut, atau dia di bagian tepi meja sekalian. Di ujung meja itu yang tusuk satinya lah gitu ya. Kenapa? Dengan begitu Anda bisa melihat semua orang. Saat Anda di ujung meja. Itu yang selalu saya lakukan, setiap kali meeting duduk, saya bisa membagi pandangan saya ke semua orang. Nah, ini adab ya. Kan kita hanya ngobrol ke satu orang, yang lain cuma ngeliatin kita ngobrol sama dia. Itu sangat tidak sopan. Bagi rata pandangan Anda ke semua orang ada di situ. Kalau lah tidak memungkinkan Anda duduk di ujung, atau misalnya mejanya bulat, bentuknya gitu ya, dalam beberapa kasus kan meja bundar gitu ya. Carilah sudut di mana Anda paling bisa melihat semua orang. Atau, ya dengan sangat proper, dengan sangat sopan, gimana caranya kumpulkan orang-orang ini di satu sisi gitu loh. Yang bisa Anda lihat barengan. Jangan satu duduk di sebelah kanan Anda, dua lagi duduk di depan. Anda akan susah melihat kanan, melihat depan, melihat kanan, melihat depan, bolak-balik ya. Cari satu sudut di mana Anda bisa melihat semua mereka, semua orang. Sekaligus dalam satu sapuan mata gitu ya. Jadi Anda gampang melihatnya saat lagi ngobrol gitu ya. Saat ngasih kartu nama, saat kita ketemuan ngasih kartu nama, itu selalu kasih dengan dua tangan. Dengan tulisan kartu nama Anda menghadap ke orang tersebut, jadi bisa langsung dibaca tanpa harus dibolak-balik. Yang terakhir, dua terakhir maksud saya, yang pertama adalah, sebisa mungkin kalau makan Anda yang bayar, atau ya kita yang bayar gitu ya, walaupun dia yang undang. Walaupun pihak sana yang mengundang, kalau bisa yang pertama yang bayar adalah kita. Kalau makan, apalagi cuma meeting berdua, ya bayarlah, modal dikit lah gitu ya. Tidak ada salahnya. Insya Allah, ya rejeki nggak akan kemana, Allah akan mengganti dengan yang lain. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Saya nggak mau menjanjikan janjinya Allah gitu ya. Tapi, janganlah orang yang bayar kalau bisa. Itu prinsip yang diajarkan guru saya, Mas Dias Tia Budi sama saya ya. Kalau bisa kita yang bayar. Mau itu, kita pulangnya ngangkot gitu kan, atau kita pulangnya jalan kaki, gara-gara itu, lebih bagus seperti itu. Yang terakhir adalah, selalu bawa hadiah. Sebisa mungkin. Selalu bawa hadiah, dan ini ada hadisnya ya. Saling memberi hadiah lah. Kalian, misalnya kalian akan saling mencintai, hadis riwayat buhori. Jadi ini Rasul juga nyuruh kita, saat ketemuan itu bawa hadiah. Selalu bawa hadiah, entah itu buku. Saya dulu waktu nulis buku, masih ada stok bukunya. Itu selalu saya bawa buku, dan buat saya buku adalah kartu nama terbaik. Jadi selalu bawa hadiah, kasih buku yang ada tulis ke orang tersebut, dan seringkali alasan saya nulis buku sebenarnya adalah untuk sebagi hadiah. Jadi saya nggak gitu memperdulikan penjualannya, walaupun ya pasti ada target penjualan, tapi lebih pentingnya buat saya, buku itu untuk hadiah orang ketemuan, karena hasil dari ketemuan itu mungkin harganya bisa, nilainya bisa 10-20 kali penjualan bukunya. Nilainya. Misalnya bukunya lakunya 23.000 ekstemplar, nilai ketemuan gara-gara kita ngasih satu buku itu bisa mungkin 10 kalinya itu. Jadi buat saya itu pentingnya buku. Ya tulislah buku, jadikan itu kartu nama Anda. Karena buat saya dalam bisnis Anda harus punya kartu nama yang sangat bagus, dan kartu nama yang bagus itu adalah buku. Kalau saya lagi nggak bawa hadiah banget, yang saya kasih adalah ya mungkin produk digital. Misalnya bu, ini kirim duit email, ibu kalau mau pakai satu bulan saya kasih gratis, coba aja bu. Nah itu ada hadiah. Kalau saya lagi sangat itu, dalam kondisi saya sangat tidak prepare. Saya lagi nggak bawa apa-apa, ketemuanya dadakan, atau saya lupa, atau bagaimana ya, saya tangan kosong, maka saya akan kasih hadiah seperti itu. Kalau sempat, saya sempatkan kemana, beli apa, cemilan, makanan, apalah selesai, saya selesai bawa hadiah dengan aparat tangan kosong. Oke? Itu dari saya. Semoga bisa membantu, karena itu, karena semuanya saya katakan, insya Allah sangat membantu saya sejauh ini. Jadi mudah-mudahan juga bisa membantu Anda, dan bisa mendorong bisnis Anda seperti hal-hal kecil tersebut, mendorong bisnis saya. Adalah tugas saya, saya mengingatkan, saya tidak merekam ini, karena saya merasa lebih bagus, atau lebih sopan, atau lebih beradab daripada Anda, bukan itu. Ya tugas saya adalah mengingatkan. Saya hanya mengharap ridha Allah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu ya. Oke, insya Allah. Nama saya pikir, akan gunakan kode kupon Kepo, jika Anda ingin mendapatkan diskon khusus, berlangganan kirim.email, itu alamat website, silakan buka browser Anda, tuliskan kirim.email, gunakan kode kupon Kepo, untuk mendapatkan diskon ke semua produk yang Anda pilih. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.